Paris Saint-Germain atau PSG merekrut Lee Kang-In. Ia pemain gelandang serang asal Korea Selatan pertama yang bergabung dengan PSG. Ia dikontrak lima musim. Dia menjadi rekrutan keempat PSG dalam bursa transfer musim panas ini. Mengutip situs web PSG, Lee Kang-In diboyong ke Paris dari Klub Liga Spanyol, Mallorca. Sebelumnya, PSG telah mendatangkan Manuel Ugarte dari Sporting Lisbon, Milan Skriniar dari Inter Milan, dan Marco Asensio dari Real Madrid. PSG telah mengumumkan kedatangan Lee Kang-In dengan kontrak hingga 2028. Sejak usia 10 tahun, Kang-In sudah terbang ke Benua Biru. Valencia menjadi klub Eropa pertamanya, di mana ia bergabung dengan akademinya pada tahun 2011. 7 tahun berseragam Los C, ia naik ke tim senior dan menjalani debutnya pada 2018. Ia turun melawan Ebro di ajang Copa del Rey, menjadi debutan termuda Korea di Eropa saat itu. Tiga musim di Valencia, Kang-In punya jam terbang yang cukup banyak untuk ukuran pemain yang masih di bawah usia 20 tahun. Ia tampil 62 kali dan bikin tiga gol, serta memenangkan Copa del Rey musim 2018-2019. Pada 2021, Valencia melepasnya dan langsung ditampung Real Mallorca. Performanya makin meningkat, dengan dimainkan sebanyak 73 kali dan bikin tujuh gol. Di level tim Nas, Kang-In juga cukup impresif. Ia menjadi bagian skuad tim Nas U-20 saat menjadi runner-up Piala Dunia U-20 2019 di Polandia. Ia bahkan menyabet gelar pemain terbaik turnamen saat itu, dengan catatan bikin dua gol. Lee Kang-In mengambil bagian dalam 39 pertandingan di semua kompetisi, mencetak enam gol dan mengambil enam asis di Mallorca. Ia juga tim Nasional yang sudah berlaga 14 kali dan bermain dalam empat pertandingan di Piala Dunia 2022 Qatar. Setelah mendapatkan empat pemain baru, termasuk Lee Kang-In, PSG diperkirakan masih akan menambah amunisi lagi. Tim yang diasuh Luis Enrique itu kabarnya sudah melakukan pembicaraan dengan perwakilan dari penyerang Crystal Palace Wilfried Zaha di bursa transfer musim panas ini. Luar biasa bisa bergabung dengan Paris Saint-Germain, ini salah satu klub terbesar dengan beberapa pemain terhebat di dunia, kata Lee Kang-In, dikutip dari situs web PSG. Selamat menikmati!